5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik yang ada di kelas 3 Kita belajar di tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 1 Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Pembelajaran 1 Mari kita belajar bersama-sama Dayu senang membaca Kali ini ia membaca sebuah dongeng Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ayo adik-adik kita simak dongeng yang dibaca oleh Dayu Judul dongengnya adalah Pohon apel yang tulus Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu Dia sangat menyayangi pohon itu Pohon itu juga senang bermain bersamanya Waktu berlalu Anak laki-laki itu tumbuh dewasa Suatu hari Ia datang kembali Pohon apel menyambutnya dengan gembira Ayo bermainlah bersamaku Ajak si pohon apel Ah aku tak punya waktu untuk bermain Kami membutuhkan rumah untuk tinggal Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini Untuk membangun rumahmu Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon Dan pergi dengan riang Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih Akhirnya laki-laki itu kembali lagi Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa Kata pohon apel Tidak apa-apa Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat Jawab laki-laki itu Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik Untuk bersandar dan beristirahat Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah Kata pohon apel Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa Pohon apel pun menangis bahagia Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi Diambil dari sumbernya rumahdungeng.com Nah dari dongeng ini adik-adik Kita jadi tahu bahwa Si pohon apel ini sangat tulus Membantu si anak laki-laki tadi Nah adik-adik Di sini jika kita menolong orang lain Kita harus menolong dengan baik Dengan tulus ya Tanpa mengharapkan imbalan Siapa teman dari pohon apel tadi adik-adik? Ya temannya adalah anak laki-laki Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya pohon apel merasa bahagia Merasa senang Merasa gembira Apa kebaikan yang diberikan pohon apel adik-adik? Ya pohon apel memberikan dahannya Untuk membangun rumah si anak laki-laki tadi Lalu di akhir cerita Membiarkan anak laki-laki itu bersandar di pohonnya Lalu yang keempat Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya karena tadi apa? Si anak laki-lakinya tidak kembali lagi bermain dengan pohon apel Di akhir cerita Mengapa pohon apelnya menangis? Ya pohon apelnya menangis karena bahagia Bisa bersama-sama lagi dengan anak laki-laki tadi Nah adik-adik dongeng itu adalah cerita yang berupa kayalan Di sini berupa kayalan adik-adik Pohon apel kan sebenarnya tidak bisa berbicara Tapi dalam dongeng ini pohon apelnya bisa berbicara Jadi dongeng itu cerita berdasarkan kayalan penulisnya Dayu mengambil beberapa helai daun kering Lalu meletakkannya di sebuah kotak Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering Dan meletakkannya pada kotak yang lain Di kotak pertama ada 35 helai daun kering Di kotak kedua ada 15 helai daun kering Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini Dayu menghitung semua daun keringnya Jadi ada dua kotak Kotak yang pertama berisi 35 daun Kotak kedua berisi 15 daun Lalu dayu menghitung semua daun kering tersebut Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 Sama dengan 50 itu adalah jumlah daun kering Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar Apakah jumlah daunnya akan sama Lalu dayu menukarnya 15 helai daun yang di kotak kedua Diletakkan ke depan Dan 35 helai daun kering yang kedua di kotak awal tadi Diletakkan di belakang Lalu dayu menjumlahkan jumlah daun tersebut Jadi penjumlahannya ada 15 ditambah 35 Sama dengan 50 juga Nah disini jadi kita tahu adik-adik Bahwa hasilnya sama Ternyata jumlahnya sama Yaitu 50 helai daun kering Dari penjumlahan 35 ditambah 15 Hasilnya 50 Dan 15 ditambah 35 Itu hasilnya juga 50 Jadi 35 ditambah 15 Itu hasilnya sama dengan 15 Ditambah 35 Disini berlaku sifat pertukarannya Pertukaran itu ditukar tempatnya Tapi hasilnya tetap sama Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain Yaitu 120 ditambah 930 Hasilnya adalah 1050 Nah sekarang kita tukar 930 ditambah 120 Hasilnya juga sama Jadi 120 ditambah 930 Sama dengan 930 ditambah 120 Disini Kak Citra punya contoh soal 200 ditambah 350 Maka kita hitung terlebih dahulu Dengan penjumlahan bersusun 200 ditambah 350 Kita jumlahkan dari satuannya 0 ditambah 0 Ya 0 0 ditambah 5 5 2 ditambah 3 5 Jadi hasilnya 200 ditambah 350 Jadi hasilnya 200 ditambah 350 Adalah 550 Sekarang kalau letaknya dibalik 350 ditambah 200 Pasti hasilnya akan sama Tetapi untuk membuktikannya Kita pakai penjumlahan bersusun 350 ditambah 200 Sama dengan kita jumlahkan dulu 0 ditambah 0 0 5 ditambah 0 5 3 ditambah 2 5 Jadi jumlahnya sama 550 Jadi 200 ditambah 350 Sama dengan 350 ditambah 200 Kita lihat soal berikutnya 500 ditambah 220 Kita buktikan adik-adik 500 ditambah 220 0 ditambah 0 0 0 ditambah 2 2 5 ditambah 2 7 Maka hasilnya 720 Sekarang kita balik letaknya 220 ditambah 500 Nah kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun juga Untuk membuktikannya 0 ditambah 0 0 2 ditambah 0 2 2 ditambah 5 7 Maka hasilnya sama Yaitu 720 Jadi 500 ditambah 220 Sama dengan 220 ditambah 500 Demikian tadi sifat pertukaran pada penjumlahan Hari Minggu Dayu pergi ke Tamasya ke gunung Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya Di gunung ia banyak melihat pohon cemara Pernahkah anak-anak atau adik-adik semuanya melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia Salah satunya kayu cemara itu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan Nah ini adalah lagu cemara ciptaan Pak A.T. Mahmud Nanti adik-adik bisa lihat di video pembelajaran Kak Citra nih Ada lagu cemara Lagunya seperti ini Cemara pohon rampi Daunnya halus langsir Bergerak-gerak Kian kemari Seperti tangan penari Seperti itu adik-adik lagunya Jadi nanti kalian bisa berlatih menyanyikan lagu ini Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran di channel Youtube Kak Citra Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Dan tetap semangat belajar Tetap kalian jaga kesehatan kalian Terima kasih Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya